Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Dong Hua berjudul Alam Dewa tanpa akhir episode kelima ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Yaudah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Li Han berhasil menyelesaikan ujian pertama dan kedua dari pavilion Lu Ying Hai untuk masuk menjadi seorang murid. Anak penatua dari pavilion juga harus meregang nyawa karena ulah usil dari si Hai. Episode kali ini pun dimulai dengan pengumuman yang dilakukan oleh seorang penatua bernama Li Chuan. Li Chuan memberitahukan tes ketiga masuk menjadi murid di pavilion Lu Ying Hai akan segera dilaksanakan untuk para calon murid. Diketahui akhir-akhir ini banyak sekali binatang monster yang masuk ke dalam wilayah terlarang pavilion Lu Ying Hai. Jadi tes ketiga untuk para calon murid adalah mereka harus membunuh 5 binatang monster tingkat tinggi, lalu mengambil inti dari binatang monster tersebut. Setelah mendapatkan 5 inti binatang monster, maka peserta akan resmi menjadi murid di pavilion Lu Ying Hai. Li Han yang baru naik ke depan pavilion terlihat sangat disegani oleh semua peserta. Sementara itu seorang penatua bernama Ba Wu Zeng dari kejauhan sudah meninting Li Han karena dia merupakan ayah dari murid senior yang mati bunuh diri beberapa waktu yang lalu. Setelah Master Xing Feng mengadu kepada Ba Wu Zeng perihal kematian dari anaknya, Ba Wu Zeng meminta bantuan agar Xing Feng mengirimkan Li Han ke sebuah tempat mengerikan agar Li Han mati di tempat tersebut. Xing Feng pun langsung melaksanakan perintah dari Ba Wu Zeng dan akan segera mengirim Li Han ke tempat mengerikan dengan menggunakan sebuah formasi. Di saat yang sama beberapa orang peserta mulai masuk ke dalam formasi yang dibuat oleh pavilion Lu Ying Hai menuju area terlarang sekte, sementara Li Han sendiri akan dikirim ke tempat yang berbeda menggunakan jebakan formasi di tangan Xing Feng. Setelah Li Han masuk ke dalam jebakan, Xing Feng dan Ba Wu Zeng sangat puas dan yakin kelebang MC akan mati perlahan di tempat tersebut. Benar saja Li Han dan si Hai sudah mulai masuk ke dalam sebuah lembah bernama Lembah Hantu, alih-alih merasa takut Li Han malah berharap kalau pavilion Lu Ying Hai bisa mempersiapkan sesuatu yang cukup menantang untuk dirinya. Emang agak lain MC kita satu ini ya guys? Sementara itu seorang wanita rubah penunggu Lembah Hantu kelihatan cukup senang karena setelah sekian lama pada akhirnya ada tamu yang masuk ke tempat tinggalnya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah sihir untuk membuat Li Han terjebak di dalam sebuah ilusi yang sudah dipersiapkan. Benar saja Li Han kelihatan langsung terpengaruh dan berjalan terus ke depan tanpa memperdulikan peringatan dari si Hai sama sekali. Si Hai yang melihat kondisi ini malah kelihatan tidak khawatir karena dia yakin Li Han akan mempertunjukkan permainan yang menyenangkan. Setelah terkena ilusi, Bang MC seperti dibawa ke sebuah tempat yang cukup familiar yaitu Istana Naga. Di dalam Istana Naga juga sudah ada ibu, ayah, dan adik dari Li Han yang menunggu kepulangan dari Bang MC. Mereka semua kemudian makan malam bersama karena malam ini Li Han sudah pulang ke rumah. Akan tetapi tiba-tiba saja ibu dari Li Han batuk darah karena penyakit yang dia alami sekarang kondisinya semakin parah. Bang MC yang melihat semua momen ini tentu saja kelihatan sangat sedih, tapi di satu sisi dia juga menyadari kalau semua ini hanyalah ilusi yang dibuat oleh wanita rubah. Li Han juga langsung berterima kasih kepada si wanita rubah karena sudah membuat ilusi yang bisa mempertemukan dia dan keluarganya lagi. Menggunakan keluarga yang aku sayangi untuk membunuhku itu adalah sebuah kesalahan yang cukup besar, ucap Li Han sembari menebaskan pedangnya. Karena tidak mampu mengalahkan Li Han menggunakan ilusi keluarganya, maka wanita rubah langsung mengubah ilusi dengan memunculkan tujuh imortal di hadapan Li Han. Tapi ya begitulah, Li Han sama sekali tidak terpengaruh dengan semua ilusi yang dibuat oleh wanita rubah, bahkan disini Li Han memperlihatkan semua ingatan di dalam tubuhnya ke ilusi yang dibuat oleh wanita rubah, agar wanita rubah menanggung semua yang ada di dalam tubuh dan pikiran Li Han. Yap, benar saja wanita rubah seperti berada di sebuah tempat yang sangat mengerikan di alam kesadaran dari Bang MC. Wanita rubah ini juga langsung bertanya-tanya siapakah Li Han sebenarnya karena bisa memutar balikan sihir yang dia gunakan seperti ini. Si Hai yang sedari tadi menunggu aksi Li Han akhirnya bisa melihat langsung wanita rubah yang berhasil dibuat tidak berdaya oleh Bang MC. Li Han sendiri bertanya siapakah orang yang sudah membuat wanita rubah tidak bisa bertransformasi secara total seperti ini. Diketahui setiap kaum rubah bisa seutuhnya berubah menjadi wujud manusia, tapi ada hal yang aneh karena wanita rubah di hadapan Li Han kepalanya masih berbentuk rubah dan tidak bisa menyembunyikan sembilan ekornya sendiri. Alih-alih menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Bang MC, wanita rubah ini malah langsung marah dan memberikan serangan kepada Li Han dan juga si Hai. Tapi ya begitulah, serangan lemah dari wanita rubah sama sekali tidak bisa melukai Bang MC kita. Di satu sisi Li Han juga mengolok-olok wanita rubah yang terlihat sangat lemah, padahal diketahui klan rubah mempunyai kekuatan di atas rata-rata. Li Han juga tampak mengambil sebuah tengkorak kecil di mana tengkorak tersebut merupakan anggota klan rubah yang sudah disegel. Bang MC meminta wanita rubah untuk memberitahukan jalan keluar dari lembah hantu, barulah dia akan mengembalikan tengkorak rubah di tangannya. Sontak permintaan ini membuat wanita rubah tertawa, karena diketahui sekali masuk ke dalam lembah hantu, Li Han tidak akan pernah bisa keluar. Lembah hantu ini juga akan menjadi pemakaman untuk Bang MC kita. Karena wanita rubah masih bersikap sok kuat, pada akhirnya Li Han kehilangan kesabaran dan langsung memberikan sebuah tendangan mematikan. Di satu sisi, Si Hai juga meminta Li Han untuk segera membunuh wanita rubah dan keluar secepat mungkin dari tempat ini. Akan tetapi Li Han malah merasa kasihan dengan wanita rubah, serta berbicara kalau dia bisa membawa wanita rubah keluar dari lembah hantu ini. Tawaran kebaikan dari Li Han ditolak mentah-mentah oleh wanita rubah karena wanita rubah sudah merasa trauma bekerjasama dengan manusia fana. Ternyata, oh ternyata, klan rubah dan manusia dulu pernah saling menghormati satu sama lain, hingga di suatu ketika ada manusia munafik yang mendekati klan rubah lalu melakukan pembantaian kepada semua klan rubah termasuk keluarga dari wanita rubah. Dan itulah alasan mengapa wanita rubah ini bisa tersegel di lembah hantu serta tidak pernah bertransformasi seutuhnya menjadi manusia. Wanita rubah menjelaskan meskipun Li Han membunuhnya lalu pergi meninggalkan lembah hantu, dia juga tidak akan bisa lolos dari kejaran Pavilion Lu Ying Hai. Tapi eh tapi wanita rubah sejenak terdiam ketika dia melihat token kehidupan yang dikeluarkan oleh Li Han. Token ini juga memberitahukan sebenarnya Pavilion Lu Ying Hai sudah menjadi musuh dari Bang MC kita. Untuk itulah Bang MC langsung bertanya kepada wanita rubah bagaimana cara bisa keluar dari lembah hantu ini. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Li Han perihal bagaimana cara keluar dari lembah hantu juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin seleguh penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video. Pamit undur diri, salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week. Sub indo by broth3rmax